Selamat datang di narasi semesta, kita berbagi bukan yang sepenuhnya mengerti. Pembahasan pertama kita adalah perjalanan menuju realitas, ruang dan waktu, dan mengapa segala sesuatnya seperti itu. Tidak ada yang tahu dengan pasti kapan era ilmiah modern dimulai. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai kapan itu terjadi. Yang pasti, pada saat Galileo dan Isaac Newton mengemukakan pendapat mereka, era tersebut telah dimulai dan semakin berkembang dengan sangat cepatnya. Studi ilmiah awalnya berfokus pada pengamatan dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Galileo menjatuhkan sebuah benda dari menara pisah dan melakukan pengamatan terhadap pergerakan bola-bola yang bergulir di permukaan miring. Newton mempelajari jatuhnya apel dan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Mereka menemukan bahwa gerakan-gerakan ini bisa dijelaskan dengan angka dan perhitungan matematika. Inilah titik di mana popularitas gaya yang sekarang kita kenal sebagai gravitasi bermula. Gravitasilah yang menyebabkan benda-benda dan apel itu jatuh dari pohonnya. Dan gaya ini pula yang menyebabkan planet-planet melintas pada orbitnya mengelilingi matahari. Karya Isaac Newton mengenai kaya gravitasi ini diabadikan dalam bukunya yang terkenal, Prinsip Piawa Matematika. Dan masih digunakan hingga saat ini untuk melunturkan roket mengelilingi bulan dan mengirim rockforce ke Mars. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan liftoff of Space Shuttle Atlantis. On a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore off the International Space Station. Newton berhasil merubah pandangan dunia mengenai bagaimana semesta ini bekerja. Gaya tarik-menarik yang tak terlihat itu bisa dihitung dan direalisasikan di gedupan nyata. Gravitasi adalah sebuah gaya yang fundamental di alam ini. Namun demikian, Newton masih belum bisa memberikan jawaban lengkap mengenai apa sebenarnya gravitasi dan bagaimana relevansinya terhadap ruang dan waktu. Demikianlah episode pertama perjalanan menuju realitas, ruang dan waktu, dan mengapa segala sesuatunya seperti itu. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang relatifitas umum.